Hai dua hari karo Simbah ngambruk ini Simbah semalem ngimpi enggak tahu ngimpi apa wes pokoknya gerbang ngimpi langsung buka perimbun nah jadi kemarin dibeliin Cong Yopin ini sama Pak Bos jadi nah di kulit banget dikasih daun bawang itu saat tambahin telur selamat pagi aktivitas kembali setelah beberapa hari meriang guys waduh ya Allah musim dingin keserang musim dingin ngarai awak rapena dua hari karo Simbah ngambruk ini Simbah semalem ngimpi enggak tahu ngimpi apa wes pokoknya gerbang ngimpi langsung buka perimbun ini tadi habis baca koran juga waduh kaya disune sekarang kita berdua ini memang lagi flu ya temen-temen sorry nah abis ini mau bikin sarapan Simbah sudah selesai sarapan sudah selesai minum obat abis ini tinggal giliran aku mau bikin sarapan dulu tapi sebelumnya pembukaan dulu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali bersama aku Trisnanya dengan kegiatanku sebagai TKL Taiwan pastinya menjaga lansia dengan umur Simbah yang sudah 93 tahun doain semoga Simbah panjang umur ya temen-temen soalnya itu bolak-balik Simbah itu kalau lihat arti mimpinya itu katanya sudah mau mendekati lulus ujian katanya atau bisa dibilang sudah apa ya ya umur ini enggak masih ngerti tapi Simbah bisa ngerti karena ya kepercayaan kan masing-masing ya tapi saya berdoa semoga Simbah ini panjang umur ya temen-temen ya jadi bisa bekerja panjang disini amin karena menurut saya Simbah masih oke lah sejauh ini kesehatannya juga enggak enggak turun drastis gitu meskipun kemarin sempat meriang bareng sama saya tapi kayaknya saya lihat kondisinya semakin membaik ya semoga aja terus membaik amin dan kemarin juga karena habis periksa dari rumah sakit dibawain obat-obatan juga Alhamdulillah dengan obat ini Simbah itu cocok karena biasanya Simbah itu kalau ada obat baru itu harus adaptasi lagi tapi Alhamdulillah kemarin obat dari rumah sakit itu cocok temen-temen ya jadi Alhamdulillah juga kesehatannya semakin membaik saya kemarin juga sempat hilang suaranya ya kayak enggak tahu kemana hilangnya tapi Alhamdulillah ini juga sudah berangsur baik jadi ini kondisi kita berdua sudah membaiklah mungkin karena pergantian cuaca ya teman-teman dan memang akhir-akhir ini lagi banyak Oh apa orang sakit gitu loh karena ya pergantian musim ini apalagi untuk usia Simbah atau Simbah-Simbah lainnya ya pasti di loransanya juga banyak banget Simbahnya yang lagi sakit ya karena pergantian musim ini karena kemarin tuh dari panas yang panas banget terus langsung beleng dinginnya itu langsung tiba-tiba dingin banget gitu teman-teman ya begitulah cuaca itu enggak menentu sekarang ya teman-teman enggak di Indonesia enggak di sini sama saja kalau di tempat lain saya kurang tahu ya sudah ini sebenarnya sudah jam 11 tapi karena saya juga belum sarapan belum minum obat juga karena tadi habis aktivitas ya terus juga kebetulan Pak Bos itu karena sudah mau ini kan dinginnya dinginnya dratis dan Pak Bos juga sudah mau mulai meriang-meriang jadi Pak Bos tadi nyari selimut tebal akhirnya sebelum dipakai karena seperti biasa ya Pak Bos itu sebelum selimut dipakai itu harus dicuci dulu terus nanti di apa cuehong atau di dibawa ke tempat laundry itu loh untuk di apa itulah di keringkan kayak gitu loh teman-teman supaya kuman-kumannya itu hilang jadi biar enggak alergi debu karena Pak Bos itu sangat alergi debu Simbah juga ya Simbah ini juga sangat-sangat alergi debu jadi sekiranya apa spray sudah kotor atau gimana harus cepat-cepat dicuci seperti itu nah karena semalam Pak Bos nyari selimut tebal dan tadi pagi sudah tak cuci semuanya jadi memang kegiatan hari ini agak ribet agak repot jadi ini jam 11 baru selesai aktivitas tapi nggak apa-apa ya ya sudah saya mau bikin sarapan dulu ini nenek sudah selesai sarapan mis pokoknya tugasku ke nenek sudah selesai sudah minum obat juga jadi tinggal nanti ngasih makan siang makan siangnya juga Simbah nanti paling cuma makan bubur bubur nasi ya bubur putih ya sudah yuk teman-teman nggak usah lama-lama nggak usah bicara panjang kali lebar karena nggak akan selesai cerita-cerita percerita aktivitas kegiatan saya itu mis pokoknya warna-warna panjang kali lebar jadi nggak cukup untuk diceritakan ya sudah saya mau bikin sarapan dulu teman-teman sarapan kita pagi ini saya sudah dibelikan cong yopin kemarin nah jadi kemarin dibeliin cong yopin ini sama Pak Bos jadi memang saya kemarin nembung ya teman-teman tak beraniin nembung tak suruh beliin ini cong yopin kulit pangsit kayak gini terus ada roti juga roti tawar ini nanti Simbah bisa makan roti tawar ini sama telur ya jadi kemarin memang tak wane-wane non nembung teman-teman enak rangona aku randu sarapan arninggal metu Simbah juga nggak mentolo karena Simbah lagi nggak sehat nah terus ini untuk telurnya saya mau pakai telur satu buat itu campuran cong yopinnya nah ini kulit pangsitnya kebetulan kan tinggal satu jadi waning jahil taruh maksikan aku lagi iki temen-temen yop di tukok-tukok no sarapan di mergoyos pinah nak rata nak ranem bung kira di tukok no tau anak-anak ke nembung guys kalau temen-temen gimana sarapannya ada yang nanggung atau beli sendiri coba aku main di bawah anaknya nenek habis telepon katanya mau kesini yang RC yang nomor dua nanyain aku mau makan apa yuk lu kenapa yuk apa yuk buah dari kesabaran mungkin ya saya bilang karena ya selama ini saya 6 tahun di rumah ini tuh kayak kurang banget lah perhatian dari ya saya nggak berharap perhatian tapi kayak apa ya dulu itu saya makan sarapan beli sendiri terus makan sekiranya saya kurang kenyang itu saya biasanya masih beli di luar karena ya biasalah perut perut saya ini kan padahnya banyak ya jadi kalau sekiranya makanan kurang kurang kenyang kayak gitu saya kan juga lebih hanya itu beli sendiri itu udah nggak pernah protes gimana-gimana tapi untuk akhir-akhir ini karena saya tuh sudah nggak bisa keluar temen-temen ya nenek tuh sekarang kalau ditinggal agak lamaan itu langsung panik jadi sakitnya nenek itu bukan sakit sih kayak jantung atau darah tinggi darah tinggi iya ada tapi bukan penyakit dalam gitu temen-temen ya jadi sakitnya nenek tuh darah tinggi itu tadi kalau keadaan dia panik tuh langsung nanti darahnya itu naik jadi aku nggak bisa ninggal simbah lama-lama karena itu nanti kalau darahnya naik terus ya jadinya meriang seng pusing badannya sakit semua lah pokoknya ngomotilah temen-temen jadi yuk kan repoti aku juga ya temen-temen nggak hanya saya yang direpotin tapi anak-anaknya yang masih kegiatan di luar masih kerja itu juga semuanya repot karena nanti pastinya diterpuni jadi sekarang tuh saya sudah nggak punya waktu untuk keluar kadang kalau mau keluar tuh nunggu waktu nenek tidur siang itu pun kalau nenek bisa ditinggal kalau saya pamiti nenek bilang jangan keluar ya aku nggak berani ninggal temen-temen Bismillahirrahmanirrahim yuk sarapan dulu temen-temen ya mohon maaf kalau aku banyak cerita karena memang beberapa hari kemarin nggak bisa ngomong suaranya habis jadi nggak bisa bikin video juga beberapa hari kemarin aku nggak bikin video temen-temen karena ya fokus Simbah fokus kesehatanku juga Simbah di Wiyomriang aduh terus pokoknya paling susah neng perantauan kini sakit temen-temen padahal terus periksa aku sampai udah periksa dua kali loh tapi yuk memang urung ketemu batik jadi ya urung cocok ini Alhamdulillah sudah mulai baikannya temen-temen yuk Bismillah sarapan dulu temen-temen Bismillah hmm cong yopin ini kulit pangsit dikasih daun bawang itu saat tambahin telur sarapan gini aja udah enak banget menyangkin penyang penyang tinggal minum obat habis itu nunggu anaknya nenek datang pengguna penyap